Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Sementara itu pemirsa tes acak dilakukan terhadap penumpang bus rute Kabupaten Karo, Kota Medan, Sumatera Utara. Hasilnya satu orang positif COVID-19 dan langsung dirarikan ke repus gas mas terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah bus yang melintas di jalan Jamin Ginting, Medan, Tuntungan, Sumatera Utara selasa sore dihentikan oleh petugas gabungan di pos penyekatan mudik. Petugas melakukan pemeriksaan karena adanya indikasi pemudik yang berasal dari luar Kabupaten Karo, sengaja mengupangi bus dari kawasan tersebut untuk masuk ke Kota Medan. Tes rapit antigen dilakukan secara acak terhadap penumpang bus dan hasilnya seorang penumpang positif COVID-19. Selain bus, kendaraan pribadi yang melintas juga dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan. Ada reaktif tadi dari satu penumpang dari bus angkutan, ada yang positif satu, ini lagi kita ingin bawa ke bus gas mas untuk tindakan lebih lanjut. Dan seluruh penumpang kita minta turun untuk dites lebih lanjut lagi, Pak. Dalam razia tersebut, petugas juga berhasil menghentikan satu unit ambulans yang kendapatan membawa pemudik tanpa dokumen lengkap. Sanksi tilang dijatuhkan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!